Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Ruin Eka, founder dari dietkalori.co.id Nah di video kali ini kita akan membahas tentang Seseorang menanyakan tentang kebiasaan dia untuk mengkonsumsi susu bubuk mentah Dan apakah hal tersebut menjadi salah satu penyebab kegemukan yang terjadi terhadap diri dia Jadi perlu diketahui bahwasannya sebelum kita spesifik membahas Tentang apakah hal tersebut, kebiasaan tersebut membuat tubuh menjadi gemuk Jadi susu bubuk ini sebetulnya diproduksi untuk kaitannya dengan Sebagai sebuah minuman yang harus diseduh dengan air Dan masing-masing ada takarannya di setiap produk susu bubuk itu Ada misalnya untuk satu gelas air hangat dengan suhu tertentu Misalnya ya sekitar kurang lebih 250 cc Misalnya ya satu gelas gitu ya Ditambahkan dengan 3 sendok makan misalnya Nah kemudian diaduk terus kemudian diminum maksimal dalam kurun waktu berapa jam Atau setidaknya pasti ada kondisi yang dimana sangat dianjurkan untuk proses penyajiannya itu dengan air Boleh air dingin, air hangat, masing-masing berbeda-beda gitu ya Tapi yang pasti ada air di situ Jadi kebiasaan untuk mengkonsumsi susu bubuk secara langsung ini Ya sesuai dengan anjuran yang ada Sesuai dengan saran penyajian ya sangat tidak disarankan begitu ya Dan juga apalagi kita tidak tahu ya Persisnya berapa banyak Anda mengkonsumsi susu bubuk ini Apakah bisa diurai oleh tubuh dengan baik Apakah bisa terus kemudian Katakanlah Anda juga mencukupi kebutuhan air sebagai pelarut dari susu bubuk tersebut Jadi ya sebaiknya sih Anda mulai menghilangkan kebiasaan ini Karena sekali lagi ya susu bubuk ini bukan untuk dikonsumsi secara langsung Seperti itu memang rasanya mungkin enak Bahkan dibandingkan dengan ketika dilarutkan dengan air begitu ya Dikonsumsi secara langsung lebih enak Tapi ya ini lain kalau misalnya semacam memang krim atau bubuk yang memang bisa dikonsumsi secara langsung Tidak ditambahkan air atau Saya belum pernah melihat ya sekalipun dalam bentuk bubur gitu Itu biasanya juga ditambahkan air Atau ya banyak mungkin produk-produk yang semacam bubuk semacam seperti itu Mungkin vitamin atau mungkin sirup atau apapun itu Tapi ya ditambahkan air Tidak dalam kondisi yang dimana dikonsumsi secara langsung gitu Dan bisa jadi ini akan menimbulkan efek negatif bagi kesehatan Seperti itu gitu Karena ya harus dilarutkan dengan air gitu Takutnya kalau Anda tidak menyertai dengan mengkonsumsi air yang cukup sebagai pelarut gitu ya Jadi mungkin akan mengakibatkan masalah di pencernaan seperti itu Anda juga bisa berkonsultasi ke dokter berkaitan dengan kondisi Anda yang selama ini terlalu sering mengkonsumsi susu bubuk tersebut Nah terus kemudian kaitannya dengan kegemukan Sekali lagi ya Selalu saya berpatokan bahwasannya kegemukan yang terjadi terhadap diri seseorang itu adalah kondisi dimana ketika mereka memasukkan jumlah kalori yang ada melalui makanan atau minuman Lebih banyak atau surplus atau ada kelebihan kalori dibandingkan kebutuhan dibandingkan dengan kalori yang terbakar Kalori yang masuk dengan kalori yang keluar lebih banyak kalori yang masuk Itulah kegemukan Disitulah kegemukan terjadi Disitulah kelebihan berat badan terjadi Karena kelebihan kalori itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak Jadi saya tidak bisa memastikan apakah kebiasaan Anda mengkonsumsi susu bubuk itu menyebabkan kegemukan seperti itu ya Karena saya tidak tahu persisnya berapa jumlah kalori yang Anda makan setiap harinya Namun yang perlu diperhatikan juga banyak susu yang berada di pasaran itu ya mengandung kalori yang cukup tinggi gitu Dan Anda mengkonsumsinya bukan dalam bentuk dilarutkan dengan air Kalau dilarutkan dengan air mungkin bisa membuat perut cenderung lebih penuh misalnya atau terasa lebih kenyang gitu ya Karena volumenya lebih besar dengan tambahan air sebagai pelarut Tapi kalau dalam bentuk susu bubuk gitu ya dimakan langsung bisa jadi sampai beberapa sendok makan begitu ya Tidak terus kemudian membuat perut Anda penuh seperti itu Nah itu harus diperhatikan sekali lagi ini bukan kebiasaan yang baik Coba diubah ya pola makan kebiasaan Anda dengan lain Sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lebih sehat Sesuatu sesuai dengan saran penyajiannya seperti itu gitu ya Jadi banyak misalnya whey protein atau apapun itu juga biasanya juga masih tetap harus ada air sebagai pelarut ya Supaya meminimalisir hal-hal atau efek-efek yang terjadi yang tidak diinginkan di kemudian hari Oke ya saya rasa itu semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, share, subscribe Dan follow sosial video kami yang ada di bawah ini Dan sampai bertemu kembali dengan saya Arwen Eka dari dietcalorie.co.id Terima kasih telah menonton!